Halo all your Halo Selamat pagi teman-teman Hari ini Aku mau ada rencana ke Kunci Karang Karena beberapa hari yang lalu itu gue sempat melihat teman gue yang dulu pernah jadi teman anting gue ya ternyata dia beberapa waktu ini dia itu lagi di Cikarang jaga tokonya teman-teman banyak ini gua lagi mau kesana tokonya itu namanya Gaisan Gaisan shop di darah mana itu Oh cekarang utara itulah Nah gua udah lama banget ya nggak ketemu dia ya terakhir ketemu itu pada saat ID 6 itu bawa investor ke dia dan untuk hunting terakhir itu saya ingat gua itu tahun 2018 akhir bahwa September antara bulan September sampai November itu yang pas waktu itu kita huntingnya itu ke Labuan ada videonya disitu kita jarang ketemu sibuk dengan kerjaan masing-masing dan sampai sampai dengan Corona tadi udah sekitar tiga tahunan lah gua nggak ketemu dia lah ini gua mau ketemu lagi mau cerita-cerita tentang ya aku lah ketemu kangen gitu cerita-cerita selamat menikmati 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 habis Bukan tempat nemu Atau ketemu di gantungan Sering Cuma gak tau kenapa Gue skip Tadi aja cuma pengen satu doang aja Yang gue taruh di mobil Cuma satu Cuma semakin kesini kok Kayaknya Kalau gue cukup kali lagi Kita tambahin satu lagi yang gue raguni Ya Misalnya Agak ramean dikit Bentar kalau gak ada ya Gue ambil Buat bajangan nih Buat temen yang satunya Turn right Gue tau gak lupa tempatnya Karena saking lamanya gak kesini Agak lupa jadinya Your destination is on the right Ini tempatnya Ketemu Parkir di depan pintu Biar gak ada yang Beli Atau Aduh 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 my nobel legend lagi biar gak ada yang beli gimana id dapet dua pasti hunting ini jadi kayak gini ya kondisi gantungan di kaisan show banyak otak hitam sih cuma gimana ya ini ada gladiator jeep gladiator kalau gak salah tuh harganya 100 ribu tiga deh nah kalau 100 ribu tiga kan hampir mirip sama digantungan alpha mas alpha indomaret Ford GT ini buat custom lumayan ini jadi dia tuh ini ya mobilnya agak lebar mobilnya tuh agak lebar ini yang baru ini helmet helmet ini ada ban karetnya cuma ini bukan ban karet kalau ban karet gak mungkin dicantum disini ini sama nih terus yang ada disini ini super hot item yang gua pernah dapet ini ada yang biru juga terus ini jeko jesko ini yang yang ini gua belum punya tapi kayaknya warnanya lebih bagus tadi yang versi pertama sih ini kan yang kedua ya yang pertama itu abu-abu dia sama ini juga katanya untuk yang ini tuh base-nya base-nya base plastik bawahnya ini kalau yang lama itu kan dia besi ya ini jadi agak agak-agak enteng disini ini ada jesko juga terus ini yoo ah biarin tampilin sini ini yang dulu diumpetin di bifet oh iya ini nih ini dia apa factory factory custom ya jadi dia itu factory custom apa namanya memang dari sananya itu dia bannya ban ban karet ini yang di atas yang di atas ini dia apa ban plastik sementara yang di bawah ini dia bannya ban ban karet kakep ini mahal harganya pasti mahal ini ini disini rivet dulu gue sempat kepikiran bahwa oh ini pasti customan ini pake pake slongsong gitu tapi ternyata bukan ini tuh asnya tuh bukan as longsong asnya as bener-bener as asli as asli ban karet kalau as longsong kan beda tuh asnya kalau ini bener-bener as as mahal ini mahal super tracer hunt bentar-bentar gak ngeblur super tracer hunt ada pose spider dua sama apa itu datsun bener datsun 620 pick up itu datsun inceran gue dulu cuma gue gak dapet sama ini hiase ini yang seratus ribu seratus ribu dapet lima bagus-bagus bagus-bagus gue jadi gak perlu khawatir ini nanti kalau masakan bahan gue habis gue bisa ngambil disini ini aku ilsa id oke gitu aja ya gue mau makan dulu enaknya main ke tempat temen tuh kita bisa makan ada di oramak juga ini gitu ya jadi kondisinya disini kayak gitu kalau misalnya temen-temen ada yang rumahnya di daerah Cikarang bisa mampir kesini harganya murah tapi masih bisa dinego kayaknya deh apalagi kalau misalkan sama temen biasanya bisa dinego udah ketinggalan gue mau makan dulu ini dulu pas jamannya keluar itu gue ngincer ngincer ini ya datsun 620 yang pickup ini super tracerhannya gue suka sama warnanya ini ini sempet di atas 1 juta ini harganya disini gue juga gue pernah nemu dua kali disini ada dua juga super tracerhannya Porsche Spyder 918 Spyder ini yang apa Hotwell varian varian apa factory kenapa ini punya factory custom factory custom jadi dibikin sama PT nya tapi enggak habis dia sudah ini cakep benar-benar varian ini yang bawah ini yang masih di blister ini yang varian yang atas itu regulernya ini masih revet belum jadi enggak open revet ini masih revet juga benar-benar varian ini varian factory custom ini error ini ini jadi tempatnya tuh dia begitu gue kayaknya pernah nemu yang kayak gini juga deh cuma gue skip eh ini ini lo jual berapa ver itu 6575 6575 buat buat yang mau ini atul id yang ini main-main aja kesini tem taxi ini mirip-mirip sama ini ya THS ya dan dia kelihatannya tuh kayak dasarnya tuh custom dasarnya tuh ini chrome ini custom siapa ini berapa juga tuh lupa gue ini custom blister moto rt34 ini bedanya ini sama ini apa kenapa lebih mahal ini basenya kali ya iya kan kalau menurut gue tuh yang lebih bagus buat disipan yang gini iya cuma ini basenya itu kan id ketahuan iya enggak kalau kalau yang ini mau di custom sayang sayang mau di lose juga sayang kalau ini menurut gue sih ya bagusan yang gini iya buat di lose dan di custom bagusan eh ini ini punya siapa ini kalau di custom kayak begini kamu enggak mau rusak rivet sedangkan rivet si gini dia transparan kalau katanya kan ada chipnya ini 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 bikinan sampai ini udah lama kok gak ngasem jdm kurang detail lagi iya ini catnya belakang ada yang tipis secara konsep sih bagus kita lihat oh ini kota daikas ada tulisan kota wheels ada gasen shop ada gasen shop om singgih ya om singgih sekarang nih cakep bener-bener rapi customannya rapi apa lagi apa lagi customannya customannya banyak sih cuman disini yang belum ada tuh customannya si rapayu mata lo itu bener customannya candyman oke ya segitu aja vlog jadi gak pengen balik kalau dia beginian gue ngincar itu nih yang NSX oh iya dijual berapa kan nah ini ini minta ke gue mau minta tuh ke rapayu garage buat custom garage yang yang keras nih custom driver ya cuma waktu gue lagi gak ngastem dodol udah gitu aja videonya segitu aja supaya gak kepanjangan abisinya gue mau balik kebetulan CBRD mau ikut balik juga nanti kalau misalkan mampir-mampir ya mampir-mampir kalau gak yaudah gitu aja sampai coba di video berikutnya dan mampir-mampir kecini nih banyak pengangkat hot item untuk lokasinya cari aja di google map guys nanti nanti gue taruh di deskripsi link di google maps serius banyak hot item dan harganya murah daripada capek-capek keliling indomaret sama alfamart kan berbeda main disini harganya juga sama sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya